Pistiwa kebakaran di mana ada belasan rumah semipermanen di Bantaran Kali Ciliwung, Matraman, Jakarta Timur, dini hari tadi terbakar. Petugas pemadam sempat kesulitan untuk memadamkan si jago merah, saudara, karena lokasi kebakaran berada dalam gang yang sempit. Kobaran api terus melahap bangunan semipermanen di dua rukun tetangga yang ada di Jalan Selamat Ria di Tiga Matraman, Jakarta Timur. Meski lokasi kebakaran berada dekat dengan Kali Ciliwung, tetapi sulitnya akses menuju pusat kebakaran membuat api terus meluas. Petugas pemadam kebakaran dan warga berupaya untuk melokalisir api, namun karena banyaknya rumah yang terbuat dari kayu membuat api sulit dicinakan. Api baru bisa dipadamkan, satu jam kemudian setelah Dinas Kebakaran DKI Jakarta mengerahkan 23 unit mobil pemadam kebakaran. Dia terbilang banyak sampai dengan 23 mobil saudara diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah yang berada di tengah mukiman tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai angka ratusan juta rupiah.